Tiga pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Gorontalo masuk jabatan 2024-2029, resmi dilantik pada Senin 30 September 2024. Pimpinan DPRD yang dilantik, yaitu Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, Zulfi Karusira dari Partai Golkar, Wakil Ketua Satu Roman Nasaru dari Partai Nasdem, Wakil Ketua Dua Awaludin Paweni dari Partai P3. Diketahui terdapat 40 anggota DPRD yang menghadiri kegiatan tersebut, yaitu PJS Bupati Gorontalo, Sukri Bototihes, sekaligus beberapa stakeholder terkait. Untuk informasi selekapnya akan disampaikan langsung oleh Rekan Wartawan Tribun Gorontalo. Jeffrey Potabuga silahkan untuk laporan legapnya. Baik, Adila dan Tribuners, dimanapun Anda berada, dapat kami laporkan, Tribuners, kemarin pada Senin, tanggal 30 September 2024, terdapat tiga pimpinan DPRD Kabupaten Gorontalo yang diambil sumpah masa jabatan 2024-2029. Dan yang terpilih menjadi ketua definitif DPRD Kabupaten Gorontalo, yaitu Julfi Karel Usira dari Partai Golkar, kemudian Wakil Ketua Satu Roman Nasaru dari Partai Nasdem, serta Wakil Ketua Dua Awaludin Paweni dari Partai P3. Pantauan Tribun Gorontalo di lapangan terdapat 40 anggota legislatif terpilih turut menghadiri kegiatan tersebut. Juga PJS Bupati Kabupaten Gorontalo, Sukri J. Bototihes, sekaligus beberapa stakeholder terkait. Terlihat para alek menggunakan seragam yang hampir sama, yaitu menggunakan jas hitam, kameja putih dan celana hitam, sepatu hitam dan dihiasi dengan kopia. PJS Bupati diwawancarai usai kegiatan mengatakan bahwa dengan telah dipilihnya ketua definitif, maka pekerjaan sudah mulai efektif. Sekaligus dengan momentum ini untuk menjawab kebutuhan masyarakat ke depan, terutama menyangkut pelaksanaan APBD perubahan. Informasi juga tribuners bahwa APBD perubahan telah diselesaikan tanggal tinggal APBD Induk tahun 2025 yang akan segera diselesaikan. Selain itu tribuners, Sukri menekankan bahwa APBD ini harus segera diselesaikan, apalagi saat ini sementara jalan pilkada 2024. Tribuners menyelesaikan APBD, kata Sukri, perlu kolaborasi antara pihak legislatif dan eksekutif, demi lancarnya kerja-kerja ke depan. Sementara itu diwawancarai secara terpisah ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, Julfikar Usira, menuturkan ke depan dirinya akan fokus dulu pada pelaksanaan kode etik dan alat kelingkapan DPRD. Selain itu tribuners dapat kami laporkan bahwa saat ini ia masih fokus untuk menyelesaikan kode etik dan alat kelingkapan DPRD. Dan kemudian setelah itu ia akan menyelesaikan APBD yang belum diselesaikan kemarin. Katanya juga pihak pemerintah Kabupaten telah mengantar dokumen ke pihak DPRD Kabupaten Gorontalo. Namun sesuai kesepakatan rapat paripurna bahwasannya hal perlu didahulukan adalah penyelesaian kode etik dan kelingkapan DPRD. Dirinya juga segera menyelesaikan APBD Induk dalam waktu dekat ini. Tribuners usai pengambilan sumpah pimpinan DPRD dilanjutkan dengan rapat paripurna oleh anggota DPRD Kabupaten Gorontalo. Baik, demikian yang dapat kami laporkan kembali ke studio. Adilah. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silahkan bertugas kembali. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.